Seorang pemuda yang berprofesi sebagai pengamen di kota Bekasi, Jawa Barat tewas bersimbah darah di depan sebuah warung nasi. Diduga korban dibunuh oleh teman sesama pengamen. Seorang perempuan diduga kerapat dari korban pembunuhan menangis lemas dari serit. Warga Jalan Raya Indah Bekasi Timur, kota Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan tewasnya Kristianto di dalam rumah makan. Korban merupakan seorang pengamen yang sedang berlari dan bersembunyi dari kejaran seorang pria. Cari selamat orangnya korban. Diabisinnya di depan saya, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Itu dari mana, Pak? Dari bawah. Terus kalau pas lihat kejadiannya seperti apa, Pak? Ya, kejadiannya begitu, Pak. Bawa saja, disambut berkali-kali, tusuk. Jenisnya apa itu, Pak? Parang, Pak. Parang, ya? Tugas Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota langsung mendatangi tempat kejadian berkara dan mengidentifikasi korban. Petugas pun langsung membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta. Hingga kini, petugas gabungan masih mengejar pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Kini kasus pembunuhan ditangani petugas kepolisian Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Ainus melaporkan.